Halo, ketemu lagi dengan saya Tama Marino Masih di channel Marino Arsi Terima kasih telah menonton channel ini Halo, saya Tama Marino Masih di channel Marino Arsi Teman-teman, ini yang paling kecil Kalau yang kemarin, salah satu yang paling besar Gimana? Lidahnya masih kepelitak-pelitak nggak? Kayaknya masih ya Harus fokus, belajar terus Supaya bisa gantiin apa di sini nanti Gimana sikapnya? Siap, gunan! Thank you Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino Masih di channel Marino Arsi Terima kasih untuk terus men-support channel ini Oke, teman-teman Di depan kita ada 3 Mini Arsi seri MN Jadi kita bahas tentang Mini Arsi kali ini Yang paling kanan adalah seri MN Airsoft Atau MN 96 Kemudian yang paling kiri adalah MND 99S Yang teman-teman sering lihat di video-video sebelumnya Yang sudah kita upgrade Dan yang tengah adalah yang terakhir Yaitu MN 98 Nah, kali ini kita akan bahas yang bagian tengah Yang terbaru, apa sih upgrade yang saya lakukan? Nah, yang upgrade yang saya lakukan adalah Di sisi portalnya Beberapa waktu yang lalu Di channel toko online di luar Di Aliexpress lebih tepatnya Itu menjual portal Excel untuk WPL Nah, kan kita juga ketahui juga Bahwa WPL dan MN itu bisa saling silang Dengan sedikit adjustment Nah, ini saya bawa contohnya Ini adalah portal Excel untuk gardan yang belakang Kalau diperhatikan dengan stoknya MN Itu seperti ini Terlihat memang ada perbedaan Ketinggian di jarak sumbu tengahnya Atau di bonggol tengahnya ini Housingnya, materialnya adalah plastik Tetapi gearnya sudah metal Termasuk hexnya Jadi kalau diperhatiin Kita lihat juga Untuk gear portalnya juga dia terbuat dari metal Nanti kita buktikan saja teman-teman Sekarang kita buka Kemudian kita lihat Apakah benar dia metal Oke Sekit lagi Oke Benar sekali teman-teman Ternyata bahan materialnya adalah metal Kita lihat di sini Ini gear portal gardannya Kemudian untuk gear gardannya sendiri Apakah metal juga Cek Ternyata benar sudah metal Terlihat di sini ya teman-teman ya Metal Kemudian levelnya juga Sama yang metal juga ya Semuanya metal Nah Saya sudah mengaplikasikan Portal gardan ini di MN98 saya Kalau teman-teman Perhatikan seperti ini terlihat Nah kelemahannya ada gak sih? Ada Kelemahannya telah tertak di material Khususnya di portal gardan depannya Jadi di bagian hubnya ini teman-teman Ini rentan untuk patah Jadi makanan saya memberikan penguatan Dengan menambahkan Ya cara Cara kuno juga sih Menambahkan dari busa Bekas rokok Saya lapisin Saya tiban dengan lem korea Ini supaya dia menjadi kuat Dan tidak mudah patah Pada saat Steeringnya bermain Secara maksimal Jadi yang menyebabkan itu patah Pertama ada benturan Yang kedua Tekanan di servo yang Begitu besar Sehingga menarik Di sisi portalnya itu sendiri Apalagi pada saat berartikulasi Jadi artinya Kelebihan ada juga gak? Oh pasti banyak Kalau diperhatiin teman-teman disini ya Kita lihat Jarak sumbu Bonggol tengahnya Terlihat jauh berbeda Otomatis Rintangan-rintangan Atau obstacle yang dihadapi oleh MN98 Ini akan menjadi jauh lebih baik Dibandingkan MN seri-seri sebelumnya Nah pada saat kita mengaplikasikan Gadan portal ini ke Link Road nya Si MN Otomatis ada adjustment Karena Dudukan di Gadan portal Atau link base nya Menuju ke link road Itu berbeda Jadi teman-teman harus menggunakan Link base nya dari WPL Oke Saya harap informasi ini bisa membantu Nanti abis ini ada video trail Dan ada bintang tamu juga Penasaran gak bintang tamu nya siapa? Stay tune ya teman-teman Ya sebelum saya akhiri Ingat ini hanya sharing aja ya Tidak ada niatnya mengajarkan siapapun Stay tune untuk Kesternya Halo Nah Rekaitannya nih Nah Land Rover ini kan berasal dari Inggris Kali ini kita akan bahas Peperangan di Perang Dunia II Yang merimbalkan Nazi Jerman dengan Inggris Oke Apa nam pertempuran itu? Battle of Britain Oke silahkan cerita bang Nah asal usulnya dulu nih Nah setelah Nazi Jerman Berhasil Invasi Perancis dengan waktu yang sangat singkat Nah si Jerman ingin meneruskan invasinya Tapi gak mau invasi Inggris Kenapa sih? Karena sebenarnya Diam-diam Hitler itu mengagumi Inggris Wow Fakta yang cukup menarik gitu Kemudian Nah Abis itu akhirnya Hitler pun mengirim Surat negosiasi kepada Inggris Terus? Tapi Ditolak Oleh Perdana Menteri Inggris Yang legendaris namanya Winston Churchill Wah Kenapa waktu itu Winston Churchill menolak? Karena Winston Churchill Ingin tetap teguh Berperang dengan Nazi Jerman Oke Terus? Nah terus Karena ditolak Hitler pun Atau Nazi Jerman Melaksanakan Operation Sea Lion Oke Nah Operation Sea Lion ini Tujuannya Untuk penyerang Inggris Dengan Angkatan Udara Jerman Atau Luftwaffe Wah Lanjut Nah Pada hari pertama penyerangan Para bomber dan pesawat tempur Jerman Ini kan udah mendekati daratan Inggris nih Tapi mereka terkejut Dan takut Dan takut Karena Banyak 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 apa? Banyak pesawat yang menyerang Jerman Atau mengadang? Iya Kenapa bisa ketahuan? Karena Karena ada sistem Dowding Namanya Sistem Dowding Ini apa? Sistem Radar ya? Sistem Radar Yang diciptakan oleh Hugh Dowding Iya Terus Karena ada ketahuan Diserang lah tuh Atau Pesawat Inggris Yang bernama Super Marine Spitfire Sama Hawker Hurricane Si Jerman pake pesawat apa? Jerman pake pesawat bomber Dornir Do 17Z Hinkle H111H Junker 788 Bf 109 Messerschmitt Bf 109 Messerschmitt Bf 110 Sama Junker 787 B2 Stuka Temen-temen Itu nama-nama pesawat semua ya Bukan nama makanan ya Temen-temen ya Jadi Saya juga gak tau Ini dia bisa tau Dan ini gak ada teksnya loh Dia baca dan dia apa Lanjut Itu ada pesawat bomber sama fighter? Iya Oke terus lanjut Kemudian Nah akhirnya Banyak pesawat Jerman yang jatuh Hmm Oleh Si Super Marine Spitfire Yang punya Inggris Atau Angkatan Udara Inggris Apa namanya Angkatan Udara Inggris tuh? RAF RAF singkatan dari? Royal Air Force Oh bukan Raffi Ahmad ya RAF Raffi Ahmad Itu adalah Royal Air Force Oke lanjut Nah Saat ingin disampaikan ke Jendral Luf Wafo Atau Herman Goring Salah satu anak buah dari Herman Goring Bernama Bepo Smith Itu menceritakan Hal yang bohong Atau hal yang keliru Hmm Jadi dia sengaja Bilang kalo Inggris itu pesawatnya banyak yang jatuh Bahkan sampai 70 Karena Bepo Smith ini cuma pengen Herman Goring seneng biar dia gak dimarahin Oke Terus? Terus pada akhirnya Herman Goring percaya aja Oke Terus diserang lagi habis itu? Nah Tempuran pun akhirnya terus berlanjut Lanjut Terus? Pada suatu hari Pada suatu hari Saat pasukan Inggris Atau tentara Inggris Ingin menginterogasi salah satu pesawat yang jatuh Ada nota atau surat yang berisi kata ke Nicol Bain Oke Artinya? Yang artinya Itu kaki bengkok Belum bahasin Inggris Itu kode rahasia ya? Kode rahasia itu berisi apa? Maksudnya Ingin mengebom Inggris pada malam hari Wah Untung ketahuan itu Nah terus Lanjutannya gimana? Nah Akhirnya Jerman pun beneran Melaksanakan Bombing Atau bomber Atau ngancurin Jatuhin bom pada malam hari Di Kota mana waktu itu? Di Bebagai macam tempat dia Kok bisa berhasil lewat Lewatin radarnya Dauding itu? Itu karena Dia pada terbang rendah Jadi Oh terbang rendah di bawah radar Jadi Ini radarnya Ini pesawatnya di sini Bukannya Dauding punya dua ketinggian radar ya? Ada yang tinggi Ada yang ada yang rendah ya? Tapi ini Terbang rendah Lebih rendah lagi Kayak ini bangunan Ini pesawatnya Terus malam hari Jadi gak ketahuan Luar biasa Terus hasilnya berhasil Di Jerman? Banyak Bangunan Inggris yang hancur Oke Terus Inggris gimana? Inggris pun akhirnya Dapat kesempatan Buat nyerang balik Nyerang balik ke? Jauh banget Ke Berlin langsung Wah Luar biasa itu Ke ibu kota Nagi Jerman Belum ada yang nyerang ke Berlin Berarti Negara pertama yang menyerang Jerman sampai ke Berlin Adalah Inggris? Iya Baru di seluruh Rusia Abis itu loh Oke 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 Jadi intinya Dari pertempuran Britain ini Pada saat si Jerman Menyerang Akhirnya kalah terus Artinya Hitler Apakah menghentikan Peperangan ini? Masih belum Masih belum? Diancurinnya Dibombingnya Di Berlin Sama dipas di Kales juga Meskipun Gak ngefek sama sekali Oke Gak maksudnya gini Hitler kan masih nyerang ke London Ke Inggris Maksud saya Maksud saya lagi Maksud bapaknya Gitu kan Nah Apakah Hitler masih terus nyerang Apa akhirnya menyerah Karena ketahuan terus Dikejaran Mas Spitfire tadi? Masih belum Terus? Nah Sampai akhirnya Hitler kan marah besar Karena Berlin dan Pastika Lais diserang Dan nyerah akhirnya Hitler melaksanakan Serangan besar-besaran Bahkan Pesawatnya banyak banget Itu ke London Oh Itu klimaksnya Berarti Katanya gini Kalau Inggris Menghancurkan Ibu kota kita Bahkan Kita juga akan Hancurkan Ibu kota Inggris Oh Dan itu berhasil Dan itu berhasil Berhasil Tapi bisa dilawan oleh Inggris Pada saat itu Pada saat itu Udah gak terhingga sih Udah hancur Hancur banget London Oke London hancur Artinya Bisa dibilang Britain juga Sempat kecolongan juga dong Diterobos lah pertahanannya Tapi apakah dia bisa melawan Inggris? Nah Pada saat itu Atau tepatnya 15 November Jerman pun Melaksanakan lagi Peserangan besar-besaran Bahkan pesawatnya Ampe ribuan 15 November Eh 15 September maksudnya 15 September lantan bapaknya Oh iya ya 15 September 15 September Atau kemudian Terus? Terus? Akhirnya Inggris pun juga Ngebales dengan Meluncurin ratusan pesawat Speedfire Hulker Hurricane Mengancurkan pesawat Jerman Dan hasilnya Banyak banget Pesawat Jerman Yang jatuh Oh Itulah kemenangan Inggris Yang ujungnya adalah Hitler akhirnya Marah besar Marah besar Terus kemudian? Dihentikan penerangan ke Inggris Dan menjadi penutup Dari Battle of Britain Battle of Britain ini juga menjadi salah satu kekalahan Yang paling memalukan Menjalani oleh Nazi Jerman Mungkin itu sebelum Battle of Stalingrad ya Penasaran gak Apa yang terjadi di Battle of Stalingrad Antara Jerman Dan Rusia Oke teman-teman sekali lagi Ini hanya info sharing aja Buat teman-teman juga Semoga informasi bisa membantu Kalau gak yakin dengan jawaban Dastan Silahkan cek di Youtube-youtube yang lain Yang membahas tentang perang dunia atau Battle of Britain Jadi sekali lagi Terima kasih Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share Dan semoga teman-teman Kita semua sehat-sehat disana Dan terus menjalankan hobinya Thank you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!